Halo semuanya, selamat datang kembali di MD Sokso Channel. Yuk kita lihat video kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua, yuk cek cekidot, action. Bagi banyak orang, tidak ada perbedaan antara pintar dan cerdas, karena kata-kata tersebut sepertinya bisa dipertukarkan. Namun, ada perbedaan antara arti dan penggunaan kata-kata ini, sehingga orang yang pintar belum tentu cerdas. Sedangkan orang cerdas belum tentu pintar dan kedua sifat inilah yang menunjukkan kualitas diri seseorang itu di lingkungan sosialnya. Faktanya, sifat ini juga tidak boleh untuk disombongkan kepada orang lain, karena bisa berdampak buruk bagi pergaulannya. Dan berikut ini adalah 10 perbedaan utama antara cerdas dan pintar. 1. Cerdas adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi dengan cepat, sementara pintar melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik. 2. Kecerdasan dilihat sebagai kemampuan belajar, menyerap informasi, dan mengingatnya dengan mudah, sedangkan kecerdasan melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi. 3. Cerdas biasanya diasosiasikan dengan kemampuan verbal dan numerik, sementara pintar melibatkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam situasi yang kompleks dan praktis. 4. Cerdas sering dikaitkan dengan kecepatan pikiran, sedangkan pintar melibatkan kebijaksanaan dan pengalaman. 5. Cerdas lebih terkait dengan kecepatan dan kapasitas pikiran, sedangkan pintar terkait dengan keterampilan sosial dan emosional. 6. Cerdas biasanya dapat diukur dengan tes IQ dan tes kognitif lainnya, sedangkan pintar sulit diukur secara objektif dan seringkali terlihat melalui keberhasilan hidup dan karir. 7. Cerdas adalah kemampuan bawaan, sementara pintar dapat dipelajari dan berkembang seiring waktu. 8. Cerdas cenderung bersifat abstrak dan teoritis, sedangkan pintar lebih terkait dengan situasi nyata dan praktis. 9. Orang yang cerdas cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas, sementara orang yang pintar lebih fokus pada detail dan solusi spesifik. 10. Akhirnya, cerdas dan pintar keduanya penting dalam kehidupan, namun keduanya memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi istilah kata cerdas dapat diterapkan pada hal yang dipelajari, seperti membuat keputusan bisnis atau emosional dengan tepat, sedangkan istilah kepintaran adalah status yang diperoleh ketika kita belajar dan terus belajar, dan pada akhirnya kita menjadi lebih pintar dalam materi yang kita pelajari. Kecerdasan, di sisi lain, adalah sesuatu yang dengannya Anda dilahirkan. IQ Anda adalah ukuran kecerdasan Anda, dan tidak berubah karena itu adalah ukuran kemampuan Anda untuk belajar dan itu bisa berasal dari susunan genetik. Kesimpulannya, 1. Cerdas adalah aplikasi yang dipelajari. 2. Pintar adalah status yang diperoleh. 3. Kecerdasan adalah ukuran kemampuan Anda untuk menjadi lebih pintar melalui pembelajaran. 4. Pintar bisa diterapkan pada sarkasma atau sindiran kepada orang lain. 5. Kecerdasan menyimpulkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pintar. 6. Pintar bisa digunakan untuk menggambarkan penampilan. 7. Kecerdasan menyiratkan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi, dan pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu tadi 10 perbedaan antara kecerdasan dan kepintaran. Selanjutnya silakan like, share, dan beri komentar jika video ini bermanfaat dan tunggu video yang menarik lainnya. 7. Pintar bisa digunakan untuk menggambarkan penampilan untuk menggambarkan penampilan untuk menggambarkan penampilan.